Lesti Kejora kembali mencetak rekor terbaru di kancah panggung hiburan Indonesia dengan memborong semua nominasi di Ajang Penghargaan Indonesian Dangdut Award 2023 yang dihelat malam ini di Indosiar. Tentu saja, keberhasilan Lesti Kejora mengalahkan semua pesaingnya di kompetisi tersebut, membuktikan bahwa sosok Lesti Kejora merupakan penyanyi yang masih sangat dicintai dan disayangi oleh banyak masyarakat Indonesia. Padahal, sudah begitu banyak penyanyi muda terbaru dengan kemampuan di bidang tarik suara yang tak perlu dipertanyakan lagi. Namun, Lesti Kejora sampai detik ini tetap nomor satu di hati rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui, tahta tertinggi insan Dangdut Indonesia kembali diselenggarakan dalam Indonesian Dangdut Awards 2023, IDA 2023, yang diselenggarakan oleh Indosiar. Acara ini mengangkat tema, New Generation of Dangdut, dan akan disiarkan secara langsung dari Studio 5 Indosiar pada hari Kamis, 5 Oktober 2023. Pukul 8 Waktu Indonesia Barat IDA 2023 akan diramaikan oleh sejumlah bintang tamu dan penyanyi kenamaan Tanah Air. Termasuk Lesti Kejora, Muhsin Alatas, Titik Sandora, Yunita Ababiel, Denada, Wika Salim, Duo Anggrek, Klub Dangdut Racun, Selfie Amma, Melili, Wao De Popa, Sri Devida, Ebeda, Riolida, Ramda, Biode yang terdiri dari Putri Isnari, Aulia, Nia Rose, serta Dedivo yang diperankan oleh Vildan, Reza Zakaria, Ical Majeni, Gabriel Harvianto. Tidak hanya itu, JD Eleven yang terdiri dari Hariputra, Indi Gunawan, Faul Gayo, Ridwan Naibaho, Rias Randa, dan Bintang Pantura yang dimeriahkan oleh Jamila, Anna Zanet, Findi BP, dan Desofi BP. Para komedian seperti Abdel Acerian, Jar Wokwat, Gilang Dirga, Aldi Tahir, Diana Putri, Maya Rati, El Rumi, Fujian, Kiesha Alvaro, UN1TE, dan Rafael Tan juga akan menghibur penonton dalam malam penghargaan ini. Kejutan lain datang dari tiga bintang muda Magic 5 Afanda, Basmalah Gralin, dan Raden Raha yang akan tampil bersama Irfan Hakim, Ramzi, Lady Rara, dan Jirayut sebagai pembawa acara. Indonesian Dangdut Awards 2023 adalah acara tahunan yang merupakan wujud apresiasi Indosiar terhadap perkembangan Dangdut di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Acara ini menjaga kredibilitasnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal penjaringan nama hingga pemilihan pemenang dalam berbagai kategori penghargaan. Harsili Ahmad, Direktur Programming SCM, menyatakan, Kami sangat bangga dengan banyaknya alumni pencarian bakat penyanyi Dangdut Indosiar yang telah ikut mewarnai dan mendominasi popularitas di tengah masyarakat. Ada total 11 penghargaan yang akan diberikan dalam Indonesian Dangdut Awards 2023, termasuk 9 penghargaan kategori, dengan nominasi serta 2 penghargaan khusus. Salah satu kategori yang akan menjadi sorotan adalah penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler, yang akan mempertemukan Happy Asmara, pelantun lagu Ngopi Maseh, dan Rungkat, dengan diva Dangdut Lesti Kejora, alumni di Akademi. Para nama lain yang masih aktif di industri musik Dangdut juga akan bersaing dalam kategori ini, seperti Ayu Ting Ting, Denada, Dewi Persik, Lady Rara, Melili, Putri Isnari, Selfie Amma, dan Soemah. Penghargaan lain yang akan diperbutkan adalah, lagu Dangdut Terpopuler, yang akan menampilkan lagu-lagu dari finalis Dangdut Akademi V. Avan da dengan lagu, Oh Cinta, Ebe da dengan, Jangan Lama, dan Sri Devi da dengan, Mataharimu, akan bersaing dengan beberapa lagu lainnya, seperti, Surgaku, oleh Aulia, K, O, P, Liter, O, oleh Denada, Kambing Hitam, oleh Foul Gayo, Insan Biasa, oleh Lesti Kejora, Matamu, oleh Melili, Aku Bukan Rahwana, oleh Nasar, dan, Ada Dimana-Mana, oleh Selfie Amma. Sembilan kategori lainnya dalam, Indonesian Dangdut Awards 2023, meliputi, penyanyi dangdut solo pria terpopuler, penyanyi dangdut pendatang baru solo pria terpopuler, penyanyi dangdut pendatang baru solo wanita terpopuler.